Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jason mengaku, tiba-tiba ada sebuah pemandangan yang tak biasa, seperti bayangan gelap menyerupai kapal dari tengah danau. Dengan kameranya, ia lalu merekam bayangan misterius tersebut dalam rekaman berdurasi kurang lebih satu menit. Video tersebut menimbulkan pro dan kontra di kalangan paranetism. Banyak yang menduga, bila bayangan tadi adalah kapal hantu. Alasannya tak lain dan tak bukan, karena danau superior terkenal sebagai danau air tawar yang angkar. Konon, terdapat 6.000 kapal karam yang ada di dasar danau. Tak hanya itu, jumlah korban tewas akibat ribuan insiden itu juga ditaksir mencapai 30.000 jiwa. Tak aneh rasanya, bila banyak orang menyebut danau superior sebagai kuburan kapal. Apakah penampakan kapal hantu tersebut ada kaitannya dengan kapal-kapal yang pernah tenggelam di danau superior? Danau superior yang merupakan danau air tawar terbesar di dunia, dengan luas permukaan 82.000 km persegi dan memiliki kedalaman maksimum 1.333 kaki di bawah permukaan laut ini, ternyata memiliki legenda yang misterius. Konon, menurut kisah yang sudah menyebar dari mulut ke mulut, jika tenggelam di danau superior, maka jasa tersebut tidak akan pernah bisa ditemukan. Hal itu disebabkan oleh suhu danau yang lebih dingin dari danau-danau lainnya. Karena itu, jika tubuh tenggelam di danau superior, maka tubuh tersebut tidak akan pernah muncul lagi ke permukaan. Tak hanya mitos, danau superior juga memiliki legenda mengenai keberadaan makhluk misterius seperti links laut besar, atau binatang buas yang mirip seperti harimau yang tinggal di kedalaman danau. Penduduk asli suku Odawa dan Ojibwe menyebut legenda tersebut dengan Mishipeshu atau Mishipasho. Mishipeshu merupakan sebuah kiasan yang mewakili kekuatan, misteri, dan bahaya yang berasal dari perairan suci. Dengan cakarnya menyerupai pisau cukur, wajah seperti harimau, dan tubuh berbentuk ular laut, konon makhluk tersebut menginginkan sebuah kehormatan. Oleh sebab itu, para Anishinaabe atau suku asli yang mendiami Great Lakes biasanya memberikan tembakau dan doa kepada makhluk misterius ini sebelum mereka mulai melaut. Mereka percaya bahwa perairan yang tenang dari danau superior dapat dengan cepat berubah menjadi badai mengamuk yang menyapu seluruh permukaan air. Banyak kejadian-kejadian yang seperti yang mendukung keberadaan makhluk misterius di danau superior. Seperti berbagai kecelakaan kapal yang terjadi di danau superior. Namun, dari banyak kecelakaan, ada salah satu kecelakaan yang paling melegenda yakni tenggelamnya kapal SS Edmund Fitzgerald yang sampai saat ini kasusnya masih menjadi misteri. Kapal SS Edmund Fitzgerald adalah kapal barang pengangkut biji besi yang secara mendadak tenggelam di danau superior pada tanggal 10 November 1975. Konon, kapal tersebut dihantam badai gelombang setinggi 10 meter dengan angin yang sangat kencang selama berjam-jam. Kapal SS Edmund Fitzgerald menghilang secara tiba-tiba dari radar tanpa adanya panggilan darurat dan tenggelam bersama 29 awak yang ada. Hingga saat ini, penyebab tenggelamnya kapal SS Edmund Fitzgerald masih menjadi misteri. Banyak sekali teori, buku, penelitian, dan ekspedisi yang mencoba meneliti tentang penyebab tenggelamnya kapal tersebut. Nyatanya, tidak ada satupun teori yang telah terbukti karena tidak ada korban yang selamat dan dapat memberikan kesaksian. Dari banyak kedugaan, kapal SS Edmund Fitzgerald tenggelam karena terhantam ombak yang mendorong bagian depan bawah air kapal. Kapal kemudian menyentuh tanah dan terbelah menjadi dua bagian. Dugaan ini seperti yang masuk akal. Karena beberapa tahun kemudian, kapal ini ditemukan 530 kaki di bawah permukaan air dalam kondisi kapal terbelah menjadi dua bagian. Tenggelamnya kapal SS Edmund Fitzgerald adalah salah satu bencana paling terkenal dalam sejarah. Pada tahun 1976, Gordon Lightfoot kemudian membuat sebuah lagu berjudul The Wreck of the Edmund Fitzgerald sebagai pengingat untuk para korban tenggelam dalam insiden tersebut. Kapal hantu yang ramai dibicarakan di media sosial menambah daftar misteri dari Danau Superior. Namun tidak ada yang bisa memastikan bahwa bayangan kapal hantu tersebut merupakan penampakan kapal yang pernah karam di Danau Superior. Namun fenomena ini bisa dijelaskan secara ilmiah. Para ahli berpendapat, bila bayangan tadi bukanlah kapal hantu, melainkan fenomena Fata Morgana. Sebuah Fata Morgana bisa terjadi saat udara hangat berada di atas udara dingin. Selain itu, cahaya pada objek yang jauh dapat membuat objek tersebut tampak seperti mengembang dan mendistorsi imajinasi yang melihatnya. Dalam kasus ini, objek terlihat seperti kapal atau raksasa yang sedang berjalan di atas air. Padahal, itu bisa saja distorsi Fata Morgana dari mercusuar dan menara yang terletak di Pulau Granit atau di sebelah utara lokasi di mana Jason Anselin berdiri. Kesimpulannya, Fata Morganalah yang telah membuat penampakan mercusuar tadi menjadi lebih gelap dan menyerupai kapal. Dan memirsa itulah kisah misteri Danau Superior versi yang sport. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!